Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai hasil lengkap pertandingan Liga Eropa 2022 beserta daftar tim yang berhasil lolos dan tidak lolos ke babak 16 besar Liga Eropa 2022 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil Liga Eropa 2022 hari ini Jumat tanggal 4 November 2022 Feyenoord FC berhasil menang 1-0 Vs Lazio AS Monaco berhasil menang 4-1 Vs Krivna Zezda AS Roma berhasil menang 3-1 Vs Ludo Goretz FC Real Betis berhasil menang 3-0 Vs HJK PSV berhasil menang 2-1 Vs Bodo Glim Fenerbahce berhasil menang 2-0 Vs Dinamo Kiv Arsenal berhasil menang 1-0 Vs Zürich FC Manchester United berhasil menang 1-0 Vs Real Sociedad Berikut daftar top skor sementara Liga Eropa 2022-2023 Di pingkat pertama ada VT-nya dari Braga FC dengan torehan 4 gol Dan disusul oleh Kodi Gakpo dari PSV dengan torehan 3 gol Berikut daftar kelas sementara Liga Eropa 2022-2023 Untuk grup A di pingkat pertama ada Arsenal dengan torehan 15 poin Dan di pingkat kedua ada PSV dengan torehan 13 poin Selanjutnya untuk grup B di pingkat pertama ada Venerbahce dengan torehan 14 poin Dan di pingkat kedua ada Rennes FC dengan torehan 12 poin Lalu untuk grup C di pingkat pertama ada Real Betis dengan torehan 16 poin Dan di pingkat kedua ada AS Roma dengan torehan 10 poin Dan selanjutnya untuk grup D di pingkat pertama ada Royal Union dengan torehan 13 poin Dan di pingkat kedua ada Union Berlin dengan torehan 12 poin Selanjutnya untuk grup E di pingkat pertama ada Real Sociedad dengan torehan 15 poin Dan di pingkat kedua ada Manchester United dengan torehan 15 poin Lalu untuk grup F di pingkat pertama ada Feyenoord FC dengan torehan 8 poin Dan di pingkat kedua ada Midgeline FC dengan torehan 8 poin Selanjutnya untuk grup G di pingkat pertama ada Febuk FC dengan torehan 14 poin Dan di pingkat kedua ada Nantes FC dengan torehan 9 poin Dan yang terakhir untuk grup G di pingkat pertama ada Feren Faros dengan torehan 10 poin Dan di pingkat kedua ada AS Monaco dengan torehan 10 poin Berikut daftar tim yang berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Eropa 2022 Di antaranya adalah ada Arsenal dari grup A Ada Feyenoord FC dari grup B Ada Real Betis dari grup C Lalu ada Royal Union dari grup D Ada Real Sociedad dari grup E Ada Feyenoord FC dari grup F Lalu ada Febuk FC dari grup G Dan ada Ferenc Faros dari grup H Sedangkan yang dipastikan lolos lewat jalur payoff Ada PSV dari grup A Reanes FC dari grup B AS Roma dari grup C Lalu ada Union Berlin dari grup D Manchester United dari grup E Midgeline FC dari grup F Lalu ada Nantes FC dari grup G Dan ada AS Monaco dari grup H Selanjutnya ada Ajax Amsterdam Bayer Leverkusen FC Barcelona Sporting Nisbon RB Salzburg Saktar Donets FC Sevilla Dan ada Juventus Sub indo by broth3rmax Terima kasih